Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam Pada video kali ini sahabat Kita akan mengulik dan memberikan informasi untuk sahabat semua Yaitu tentang salah satu sosok ulama Indonesia Yang saat ini tengah viral Gus Kausar Di video kali ini kita akan memberikan dan membahas Untuk sahabat semua Yaitu profil dan fakta Gus Kausar Pengasuh Pondok Pesantren Pelosor Yang belum lama ini Viral karena jogetannya dan juga menikahkan putri tercintanya Sebelum kami membahas satu persatu apa saja sih fakta Gus Kausar dan profil Maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Sosok Gus Kausar Sosok Gus Kausar saat ini turut menjadi sorotan publik Dan viral di sejumlah media sosial Sebuah saja TikTok sampai Facebook Usai ulama muda bernama Muhammad Iqdam Khalid Yang memang sebelumnya sudah terkenal dan pernah kami bahas di channel ini Makin populer karena dawahnya dan juga pengajiannya yang selalu ramai Di balik ilmu yang dibagikan oleh Gus Iqdam Ternyata ada sosok guru sekaligus teman yang bernama Gus Kausar Ia merupakan kepala supondok pesantren Al-Falah Kediri Yang menjadi tempat Gus Iqdam menimba ilmu Nah mungkin dari sahabat semua ada yang belum mengenal Siapakah sosok Gus Kausar apalagi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan Yaitu joget di pernikahan putri tercitanya Maka berikut adalah penjelasan kami yang kami ambil dan rangkum dari berbagai sumber di internet Di tahun 2023-2024 versi channel Dunia Muslim Pembahasan pertama Profil Gus Kausar Profil dan biodata Gus Kausar Siapakah sosok ulama yang satu ini Maka berikut adalah profil dan biodata dari Gus Kausar Dengan pendidikan dan perjalanan karir yang dikutip dari berbagai sumber Gus Kausar diketahui lahir dengan nama Muhammad Abdul Rahman Al-Kausar Beliau lahir di desa pelosok Mojo Kediri, Jawa Tengah Pada tanggal 22 November 1985 Beliau diketahui putra dari Kiai Haji Nurul Huda Jansuli Dan Hajah Lailatul Batriah Jansuli Selanjutnya Gus Kausar mempunyai seorang adik laki-laki Yang juga merupakan teman Gus Ikdam Semasa di pesantren Gus Kausar tumbuh dan dibesarkan di podo pesantren Al-Palah, Pelosok, Mojo, Kediri Dan beliau telah mempelajari sejumlah kitab dan berbagai ilmu agama Sejak usia dini dibawah asuhan sang ayah tercinta Pada tanggal 1 Januari 2004 Gus Kausar mengakhiri masa jelajangnya dengan menikahi perempuan Solehah bernama Ning Jajzilah Anah Diyah binti Abdul Hamid Baidowi Lasser Dari hasil pernikahannya diketahui mempunyai dua orang anak Yaitu yang bernama Ning Khasna Nailuver dan Gus Nayib Sambudigdo Kita memasuki apa saja sih fakta dari Gus Kausar Maka berikut adalah sejumlah faktanya Fakta pertama, pendidikan Gus Kausar Seperti dikutip dari laman inews.id Gus Kausar diketahui tidak pernah menempuh pendidikan formal yang berijasa Diketahui seluruh hidupnya sampai saat ini Didedikasikan sepenuhnya untuk mempelajari ilmu kitab dari berbagai disiplin Sehingga sekarang ilmu agama yang dimilikinya sudah sangat mumpuni Sehingga tidak salah apabila beliau ketika berdakwah sangat nyambung Dan juga sangat disukai oleh para jemaahnya Selanjutnya fakta nomor dua, karir Gus Kausar Diketahui apabila sosoknya dikenal, karismatik dan berupawan Gus Kausar sendiri tengah bertugas sebagai kepala supondok di pesantren Al-Falah Kediri Ada ratusan murid yang menimba ilmu di podok pesantren tersebut Selanjutnya diketahui sahabat Gus Kausar tercata sebagai salah seorang anggota PWNU Jawa Timur Di area Jawa Timur sendiri Namanya dikenal luas sebagai seorang alim ulama yang menjadi panutan banyak orang Bukan hanya karena gaya dakwahnya yang penuh semangat Akan tetapi karena ilmunya yang diakui oleh banyak pihak Dan selanjutnya fakta yang lain Metode dakwah Diketahui apabila Gus Kausar dikenal dengan dakwahnya yang menyenangkan dan penuh humor Tidak serius Akan tetapi nancep di hati para penggemarnya dan jemaahnya Sehingga tidak salah apabila metode dakwah yang ia gunakan banyak dikagumi oleh jemaah Bukan hanya itu saja sahabat Ia pun menggunakan bahasa Jawa dalam penyampaian pesannya Supaya lebih mudah dipahami dan terasa lebih dekat dengan para jemaah Selanjutnya fakta yang lain Menikah di usia muda Diketahui apabila Gus Kausar adalah putra dari KHJ Nurul Huda Jazuli Yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri Dan diketahui pada tanggal 1 Januari 2004 yang lalu Ketika usianya baru 18 tahun Gus Kausar menikah dengan Ning Jazilah An-Nahdiyah Diketahui apabila Ning Jazilah merupakan anak dari KHJ Abdul Hamid Baidowi dan Nyai Hajah Jamilah Pernikahan mereka yang telah berlangsung selama 19 tahun Telah diberkahi dengan 2 orang anak bernama Khasna Nailufer dan Gus Nayib Dimana diketahui apabila Ning Khasna Nailufer belum lama ini telah menikah Selanjutnya fakta yang lain Joget yang langsung viral Seperti diketahui di tengah hirup-bikuk maraknya berita politik Jagat dunia maya sepekan belakangan yang juga banyak diisi kabar gembira Pesta penikahan putri Gus Kausar di Ponpes Pelosok Kediri Yang cukup penyita perhatian Sejumlah tokoh nasional dan kiai sepuh nampak hadir dalam persepsi penikahan Putri Gus Kausar Ning Khasna Nailufer atau Ning Khasna Dengan Gus Agus Sunni Dinu Muhammad atau Gus Sunni Diketahui apabila di dalam pernikahan tersebut Ternyata ada yang paling menarik dari pernikahan ini Yaitu Gus Kausar berjoget dan langsung viral di media sosial TikTok Banyak sekali yang mengikuti gaya jogetnya dikarenakan terbilang sangat keren Nah itulah sahabat penjelasan kami tentang profil dan fakta Gus Kausar Salah satu ulama yang saat ini tengah viral dan menjadi buah bibir di media sosial Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua Dan bagi sahabat yang mencintai Gus Kausar lebih mencintainya Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh